Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saya Sintia Rompas, Saudara Presiden Jokowi Dodo bilang, harga beras sudah turun di beberapa pasar tradisional. Jokowi meminta masyarakat memeriksa kembali harga beras di pasaran. Coba dicek, jangan menginformasikan seperti itu ya. Coba dicek di pasar Induk Jipinang. Cek. Coba dicek lagi ke pasar Johar. Ini yang pasar-pasar beras itu harus dicek. Coba kalian datang ke pasar Jipinang. Cek harganya turun atau naik. Cek di pasar Johar, di Kerawang. Naik atau tidak, turun atau tidak. Cek, sudah turun. Karena harian itu saya cek. Harian itu saya cek dan saya selalu mendapatkan angka-angka. Semakin melonjaknya harga beras di sejumlah daerah, membuat warga di Polewali Mandar, Sulawesi Barat harus berdesakan di sebuah toko yang menyediakan beras murah bulok. Warga berebut masuk ke dalam toko yang menjual beras murah. Karena saling dorong dan berdesakan, pengantre yang didominasi ibu-ibu terjepit hingga nyaris terjatuh. Warga khawatir tak kebagian beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan. Seharga 54 ribu rupiah per 5 kilogram. Presiden Jokowi Dodo menyebut harga beras sudah turun di sejumlah pasar tradisional. Namun di beberapa daerah, antrean beras masih terjadi. Untuk membahas terkait polemik harga dan ketersediaan beras, kita terhubung dengan Andreas Dwi Santoso, pengamat pertanian IPB. Selamat sore Pak Andreas, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Pak Andreas, ini kan Presiden juga sudah menyebut bahwa harga beras sudah turun, sudah mulai normal di sejumlah pasar tradisional. Bagaimana menurut Anda, apakah kondisi ini sejalan dengan yang apa Anda ketahui? Ya, saya berdasarkan data juga ya, ini data PIAPS, di pasar tradisional. Saya khusus mengambil data dari pasar tradisional. Ini harga beras rata-rata dari tingkat bawah, medium, dan premium. Selama seminggu terakhir ini, harga masih terus mengalami peningkatan. Di tanggal 20 Februari kemarin, harga beras rata di pasar tradisional itu Rp15.550. Di hari ini, tanggal 28 Februari, itu harga di Rp15.800. Per kilo ya? Iya, per kilo. Jadi Rp15.550, lalu naik ke Rp15.650 di 4 hari yang lalu, dan saat ini mencapai Rp15.800. Jadi memang, kalau mungkin spot-spot barangkali ya, kalau spot-spot tipe asal tradisional A, B, tapi kalau ini kita kan bicara secara nasional ya, seluruh pasar tradisional di nasional. Jadi masih ada tren kenaikan harga. Tapi kalau dari pantauan Pak Andreas sendiri, sempat dengar di sejumlah titik ada yang turun tidak? Atau memang semuanya masih di harga Rp15.000 ke atas? Oh, enggak ada. Ada beberapa yang turun, ada yang beberapa yang naik. Tapi secara umum kan tadi, kalau kita bicara FBs ya, secara umum di pasar tradisional kan masih terus naik kan. Dari itu. Yang turun Pak, itu justru harga gabah di tingkat usaha tani. Dan di kami sebenarnya kan, harga gabah di tingkat usaha tani ya kan, kami terus melakukan pemantauan ya. Di tanggal 16, 16 itu berarti sekitar 12 hari yang lalu, itu harga gabah kering panen di Tuban Rp8.200. Di Langungan Rp8.200. Lalu kemudian sekarang ini sudah drop, Mbak. Jadi di Tuban saat ini tinggal Rp7.600. Oke, artinya kalau untuk harga beras sendiri, mayoritas masih tinggi, sudah ada yang turun tapi belum banyak. Nah kalau menurut Anda, apa sih sebenarnya yang membuat beras ini jadi mahal harganya saat ini, bahkan cenderung langka menurut Anda? Masih perlu waktu saya kira, karena kan pemerintah menyalurkan intervensi pasar kan belum begitu lama ya. Kalau saya lihat data dari bulog, data dari bulog sekitar hampir 3 minggu yang lalu, stok bros bulog itu mula-mula 1,3 juta ton, lalu meningkat menjadi 1,5 juta ton, kira-kira 2 minggu yang lalu. Lalu saat ini, ya ini saya sudah tidak lagi bisa mengakses data dari bulog. Paling tidak 2 hari yang lalu itu tinggal sekitar 1.400.000. Jadi selama sekitar 2 minggu ini, intervensi pasar yang dilakukan oleh bulog itu baru kisarannya sekitar 100.000 sampai 150.000. Sudah barang tentu dengan intervensi pasar yang cukup kecil kan, karena kan konsumsi kita sekitar 2,5 juta ton, ya 2,5 sampai 2,6 juta ton, sehingga mungkin belum berdampak. Tapi memang, kalau tadi Pak Jokowi menyebutkan pasar Rindu Cipinang, ya jelas lah, stok pasar Rindu Cipinang saat ini itu yang terbesar selama 3 tahun terakhir. Jadi di tahun 2022, 2023 kemarin itu hanya 15.700 lah kira-kira. Nah, pada hari ini sudah 34.000 stok bros di pasar Rindu Cipinang. Sehingga mungkin di beberapa pasar di Jakarta, barangkali harga sudah turun. Menurut Anda sendiri, intervensi pasar ini signifikan tidak sih? Atau diperlukan mekanisme lain agar terbantu harga beras ini bisa kembali stabil? Stabilitas harga beras, nanti perkiraan saya, mbak, mulai beberapa hari mendatang, ini akan mulai stabil. Lalu setelah itu, ya sekitar 2 minggu lagi, itu harga akan cenderung turun. Karena apa? Karena kami mengamati di bawah, kan? Kami mengamati harga gabah. Yang terus-menerus tiap hari kami mengamati di wilayah di mana AB2T berada. AB2T itu ada di 90 kabupaten, mbak. Jadi itu yang kami amati, di sinera-sinera produksi. Dan tadi sudah saya sampaikan, harga gabah kering panen 10 hari terakhir ini, atau 12 hari terakhir ini, sudah turun sekitar 1.000 rupiah, mbak. Hampir tiap hari turun 100 rupiah, kan? Kecuali di Jawa Barat. Jawa Barat memang masih stabil tinggi. Harga gabah sekitar 12 hari yang lalu itu 8.500, sekarang ya sekitar 8.000. Bahkan untuk harga GKD, garba GKD-ling itu masih sekitar 10.000. Untuk Jawa Barat masih stabil tinggi. Tapi di wilayah-wilayah lainnya, di Jawa Timur terutama, Jawa Tengah, lalu Sumatera Selatan, bahkan di Sumatera Selatan sudah dibatuh 7.000. Oke. Jadi itu, mbak. Dan itu nanti akan tertransmisi sudah barang tentu, harga beras di tingkat konsum. Oke, jadi akan kembali stabil beberapa hari ke depan, ya? Iya, iya. Stabil, lalu kemudian di bulan Marat, Tengah Marat itu akan mulai cenderungnya turun. Oke. Dan Naga GKD akan drop. Dan ini yang kami khawatirkan terkait dengan seluruh-seluruh tani kami. Oke. Baik, kami sudah tangkap perspektif Anda. Terima kasih, Pak Andreas Dwi Santoso, pengamat pertanian dari IPB, sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Iya. Iya. So, Terima kasih.